Sebagai bukti dalam mendukung kemajuan pariwisata kota Surakarta, PT PLN bersama Persatuan Wartawan Indonesia PWI Kota Surakarta gelar ngobrol bareng pariwisata. Dalam kegiatan ini, PLN berkomitmen terus mendukung pariwisata kota Surakarta untuk semakin menyala. Acara yang digelar dalam rangkaian peringatan Hari Pers Nasional ini dihadiri berbagai narasumber penggiat budaya Adikwati Mangkun Negaran Seri Paduka Mangkun Negaran 10, Kepala PBBD Surakarta Retna Wulandari dan pengamat dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 Maret Surakarta, BRM Bambang Irawan. Wakil Wali Kota Surakarta, Teguh Prakosa menyampaikan Surakarta merupakan kota jasa karena tidak memiliki banyak sumber daya alam. Oleh karena itu, pengembangan kreativitas terutama dari kalangan generasi muda merupakan penopang kesuksesan Surakarta di masa depan. Bukan. 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 Tapi ada yang menjaga kota yang kita cinta ini tentang aman dan nyaman. Sebenarnya, menentukan kejahatan. Kota-kota yang lain juga mencuri jalan-jalan seperti ini. Tidak ada. Kami jamin tidak ada. Pada itu, sempatnya kebaik ini, mari kita bangun bersama-sama. Kita komitmen bersama-sama bagaimana pariwisata ini bisa diberikan. Dalam kegiatan ini pula, General Manager PLN Yudit Induk Distribusi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta, Muhammad Sovin Hadi juga menjadi narasumber dalam materi bahasan wisata sejarah kelistrikan di kota Surakarta, serta dukungan PLN pada pariwisata di Surakarta. Tak hanya itu, Sovin juga menyerahkan bantuan seribu bibit pohon untuk penghijauan kepada pemerintah kota Surakarta. Lebih lanjut, figur penggiat budaya yang sangat terkemuka saat ini, Seri Paduka Mangkunegoro X menyampaikan apresiasinya atas peran PLN selama ini, terutama dalam kemajuan pariwisata kota Surakarta. Terima kasih kepada teman-teman PLN semua yang bekerja dengan keras, menghasilkan fasilitas umum yang sangat penting untuk kehidupan masyarakat itu selalu terpatuhi dan fasilitas. Terima kasih teman-teman PLN juga untuk ditemukan untuk acara teman-teman PLN.